Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Chin Pelakor, yang ditulis oleh akun KBM yang bernama Safriyadi Putra. Seperti apa kelanjutan kisahnya, tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Entah kenapa rasanya seteguh kopi yang dia seruput tadi membuat pikirannya agak tenang. Makanya dia kembali menikmati rajikan kopi yang diolah oleh tangan istri sang dokter. Kalau begitu lanjutkan minta bantuan dia, dan kamu harus lebih sering bersikusi dengan ustad tersebut. Pengobatan dengan ilmu metafisika membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Jadi dengan menggunakan bantuan ustad akan lebih baik. Dokter Herman menyatakan pendapatnya. Tapi justru dia yang menganjurkan untuk membawa Tiwi ke rumah sakit. Mungkin dia telah memprediksi bahwa Tiwi akan mengalami koma dalam waktu yang cukup lama. Sehingga dia mengusulkan hal tersebut. Potong Herman dengan menebak. Walaupun dalam keadaan koma, tubuh manusia tetap butuh asupan. Hal itu barangkali yang membuat dia menyadankan negara Tiwi. Dibawa ke rumah sakit. Lanjut dokter Herman. Memperjelas alasan tebakannya tadi. Iya, dia memang bicara tentang itu. Tentang asupan makanan begitu bu Tiwi. Ronald membenarkan. Berarti ustad itu cerdas. Puji Herman. Gak apa-apa kamu bawa Tiwi pulang. Nanti dari segi medis saya akan bantu. Lanjut dokter Herman sambil melepaskan senyum. Herman memang ingin membantu sahabatnya itu. Kebetulan jarak rumah mereka tidak terlalu jauh. Dia siap mendatangi rumah Ronald untuk membantu merawat Tiwi. Baru saja Herman menyelesaikan kalimatnya. Mereka dikagetkan oleh suara canggir yang berisi minuman. Pecah dengan tiba-tiba. Kopi Herman berserak beramburan. Malah ada yang menciprati kemecanya. Sehingga membuatnya agak gelagapan. Ada apa ini? Dengan kaget dokter Herman bangkit dari duduk. Ronald juga kaget. Bahkan Ronald sampai terlonjak dari duduknya. Rasanya tidak wajar. Canggir itu pecah begitu saja. Apalagi suaranya begitu keras. Mirip suara gelas dibanting. Begitupun bentuk pecahan dari canggir tersebut. Keadaannya terbelah dua dengan simetris. Begitu rapi. Mustahil rasanya benda pecah dengan serapi itu. Setelah berdiri di sisi sofa. Herman mengelap kemecanya yang ternoda oleh air. Berwarna hitam kecoklatan. Kenapa canggir bisa pecah? Dan air yang ada di dalamnya seperti disiramkan ke arahmu? Ronald bertanya sambil mengampiri Herman. Tidak tahu tuh. Mungkin canggirnya sudah tua. Sehingga gak kuat lagi menahan panas. Jawab Herman asal. Setelah berada di samping Herman. Ronald membantu membersihkan noda kopi. Yang ada di kemeja sahabatnya itu. Rasanya sangat ganjil. Apalagi dengan bentuk pecahan canggir tersebut. Kelihatan sangat rapi sekali. Keucap Ronald dengan cidat sedikit berkerut. Hatinya mulai merasa tidak enak. Memang ada sesuatu yang ganjil dari peristiwa tersebut. Tiba-tiba canggir pecah. Tanpa ada yang menyentuh. Begitu pula dengan air yang ada di dalam canggir. Tombahannya hanya mengarah ke tempat di mana Herman duduk. Bahkan yang lebih ganjil. Air kopi tersebut bisa menciprati kemeja Herman. Yang jaraknya dari canggir lumayan jauh. Air itu seperti sengaja disiramkan ke arah Herman. Udah tidak apa-apa. Ayo duduk lagi. Kata dokter Herman pada Ronald. Ada apa mas? Hampir berbarengan, Ronald dan Herman memutar kepala. Mengarah pada sumber suara. Dari pindu pembatas ruang tengah dengan ruang tamu. Terlihat istri Herman berjalan mengampiri mereka. Rupanya dialah yang bertanya. Canggir pecah. Akhirnya pada tumpah mengotori taplak meja. Jawab Herman. Dia kembali duduk di tempat semula. Ronald juga melakukan hal yang sama. Kini kedua lelaki itu telah duduk kembali di tempat masing-masing. Yaudah ntar saya bikin lagi. Mas Ronald mau nambah lagi kopinya. Tanya istri Herman setelah dia berada di samping suaminya. Tidak usah, Liz. Ini masih banyak. Tolak Ronald pada istri Herman. Yang bernama Lisna tersebut. Ronald telah mengenal Lisna sejak gadisnya. Mereka bertiga dulu sekolah di tempat yang sama. Ronald dan Herman teman sekelas. Bahkan sebangku. Sedangkan Lisna di kelas mereka. Berjarak dua tingkat. Dari Ronald dan Herman. Mereka bertiga tinggal di kecamatan yang sama. Tapi berbeda desa. Setelah mengelap meja dan mengganti taplaknya. Dengan yang baru. Lisna kembali menuju ruang tengah. Dan terus ke dapur untuk membuat kopi. Pengganti kopi suaminya yang tumpah. Setelah selesai, Lisna kembali ke ruang tamu. Untuk mengantarkan kopi tersebut. Tapi sebelum kakinya melangkah. Dia tersentak kaget. Astagfirullah. Sepondan dia mengucapkan kalimat istifar. Mata Lisna membentur sosok toke yang diam. Di dinding dekat pelafon kamar mandi. Tokoh itu memiliki ukuran yang cukup besar. Kok ada toke? Perasaan semalam ini tidak pernah terdengar suara toke di rumah ini. Melihatnya juga tidak. Datang dari mana? Dan sejak kapan dia ada di sana? Batin Lisna bertanya. Dengan rasa penasaran, Lisna bergerak mendekat karat toke tersebut. Dengan mata terus mengawasi. Tapi sesaat kemudian, Lisna memutar tubuh. Dan bergegas keluar. Menuju ruang tamu. Sambil bergitik. Ada rasa takut yang datang tiba-tiba di hati Lisna. Melihat toke tadi. Ketika Lisna mengampirinya. Lisna merasa seolah-olah toke itu melotot karanya. Inilah yang membuat Lisna menjadi ngeri. Tatapan toke dengan mata besar itu sangat menakutkan. Rasa takut membuat Lisna tidak begitu lama di ruang tamu. Karena dia sangat mengkhawatirkan anaknya. Setelah meletakkan cangkir kopi, dia segera pamit. Kembali ke kamar. Dan segera mengeloni anak semata wayangnya. Yang masih terlelap. Dari hasil pernikahannya, Herman dan Lisna telah dikaruniai seorang anak perempuan. Yang sekarang berumur 2,5 tahun. Yang mereka beri nama Ayudia. Baru saja Lisna naik ke atas ranjang. Anak perempuannya tersebut langsung bangun. Ada rengekan yang keluar dari mulutnya. Dengan cepat, Lisna menepuk-nepuk pantat putrinya. Berharap anak itu tidur kembali. Tapi usaha Lisna gagal. Putri kecilnya malah membuka mata dan menangis. Dengan mata menatap tajam karaloteng. Ayo tidur lagi sayang. Pejamkan matanya. Kan Ayudia belum sampai 1 jam bubuknya. Bucuk Lisna sambil mencium pipi bersih bocah itu. Sekali lagi usaha Lisna gagal. Mata anaknya semakin liar melihat ke atas. Bola matanya berputar tak tentu arah. Dengan suara tangis semakin keras. Dengan heran, Lisna mengikuti arah mata anaknya. Namun tak ada satupun yang dia lihat. Tumben nih bocah. Kok bisa rewel begini? Gumam Lisna. Selama ini, Ayudia memang tidak pernah rewel. Kecuali kalau badannya kurang sehat. Lisna meletakkan punggung tangannya di kening Ayudia. Dia ingin merasakan suhu tubuh anaknya itu. Tak ada yang aneh dari suhu tubuh Ayudia. Lisna bangun dan turun dari ranjang. Kemudian menggendong anaknya dalam pangkuan. Sambil terus mengusap-usap punggung Ayudia. Tangis anak tersebut pun berhenti. Sesaat kemudian, setelah merasa yakin anaknya terlelap, Lisna merebakkan tubuh Ayudia di atas ranjang. Tapi baru saja tubuh bocah itu menyentuh kasur. Matanya terbuka dan kembali menangis. Akhirnya mau tidak mau, Lisna terpaksa menggendong anaknya. Kali ini dengan bersenandung. Tangis Ayudia berhenti. Walau tangis anaknya telah berhenti. Dan sepertinya bocah itu telah tidur. Tapi Lisna tidak mau buru-buru membaringkan anaknya di atas ranjang. Khawatir buah hatinya itu akan bangun kembali. Keadaan yang seperti itu tentu membuat istirahat Ayudia tidak tenang. Padahal bocah itu belum puas menikmati tidur siangnya. Dik, ini Ronald mau pamitan. Suara Herman terdengar dari ruang tamu. Rupanya Ronald sudah mau pamit. Iya, sebentar. Jawab Lisna berusaha menekan intonasi suara. Agar Ayudia tidak terganggu oleh suaranya. Lisna keluar dari kamar dengan Ayudia masih dalam gendongan. Kok Ayudia dibawa? Memang sudah bangun? Kehadiran Lisna langsung disambut pertanyaan oleh Herman. Dia merasa heran kenapa istrinya itu membawa anak mereka ke ruang tamu. Tadi dia bangun, giliran dibaringkan tidak mau. Malah nangis. Jawab Lisna. Setelah Ronald pamitan, Lisna kembali ke kamar. Sedangkan Herman mengantarkan Ronald sampai ke halaman rumah mereka. Mas, tadi aku melihat tokek di pelafon kamar mandi. Usar sekali. Bikin aku takut. Apalagi matanya melotot ke arahku. Aduh Lisna ketika suaminya memasuki kamar. Tokek. Tanya Herman dengan cidat bergerut. Pertanyaan itu dijawab dengan anggukan oleh Lisna. Selama ini aku tidak pernah melihat binatang itu. Lagian kalau memang ada tokek, pasti ada suaranya. Aku tidak pernah mendengar suara tokek selama di sini. Herman mendekati Lisna, lalu mencumput Rinya yang berada dalam pelukan istrinya tersebut. Makanya aku juga heran. Ayudhya juga begitu. Biasanya dia gak pernah bangun sebelum tidurnya puas. Tadi dia terbangun dan rawal. Tidak mau lagi tidur di atas ranjang. Terang Lisna. Herman kembali menatap wajah putrinya. Kemudian merabak kening bocah yang sedang terlelap tersebut. Tak ada yang ganjil dengan suhu tubuh Ayudhya. Coba sekarang baringkan. Tita Herman. Lisna segera membaringkan Ayudhya. Namun baru saja tubuh bocah itu menyentuh kasur. Matanya langsung terbuka. Lisna sengaja membiarkan. Dia ingin tahu apakah Ayudhya akan kembali menangis. Rupanya benar. Mata Ayudhya liar. Melihat ke atas. Sambil merengek. Yang kemudian berubah jadi tangisan. Herman mengambil anaknya tersebut dan menggendong seperti apa yang dilakukan Lisna tadi. Tangis Ayudhya meredah dan perlahan matanya terpecap. Sudah biar aku saja yang menggendong Ayudhya. Kata Herman ketika Lisna ingin mengambil Ayudhya dari dekapan Herman. Herman juga bersenandung pelan sambil menggendong anak tersebut. Tapi senandung yang dilafalkan Herman adalah ayat-ayat suci. Suara Herman terdengar begitu merdu. Karena Ayudhya sudah bersama ayahnya. Lisna segera keluar kamar. Dia ingin berbenah di ruang tamu. Dan bersih-bersih perabot yang kotor. Setelah istrinya pergi. Ada pertanyaan yang muncul di hati Herman. Kenapa hari ini ada kejadian yang gencil di rumahnya? Mulai dari canggir yang pecah. Istrinya yang melihat tokek. Dan anaknya yang rewel. Apakah mungkin semua ini terjadi karena kedatangan Ronald ke rumah ini? Batin Herman bertanya. Dan cerita yang disampaikan sahabannya tadi. Herman yakin. Ronald memang telah digenggu oleh makhluk astral. Tapi apakah mungkin makhluk astral itu mengikuti Ronald? Kalau benar. Tentu semua kejadian yang gencil di rumahnya ini. Karena pengaruh itu. Herman harus ekstra hati-hati. Dengan kejadian ini. Setelah diskusi dengan sahabatnya yang juga seorang dokter. Akhirnya Ronald memutuskan untuk merawat Tiwi di rumah saja. Budarmi menyetujui dengan apa yang diputuskan Ronald tersebut. Apalagi pertimbangannya cukup matang. Dengan melakukan pengobatan secara medis. Bersamaan dengan alternatif. Menurut Budarmi dengan dirawatnya Tiwi di rumah sakit. Tentu akan membuat Ustadz Danus sungkan ke sana. Sementara apa yang menimpa Tiwi sudah jelas. Penyakitnya bukan penyakit medis. Tapi karena adanya gengguan dari makhluk astral. Kebetulan ada dokter Herman yang bersedia datang ke rumah. Untuk memeriksa kesehatan Tiwi. Dengan demikian pengobatan Tiwi bisa dilakukan dengan cara medis. Sekaligus dengan cara alternatif. Walau Tiwi belum sadarkan diri. Tapi pihak keluarga merasa sedikit tenang. Karena pengobatan Tiwi telah mereka serahkan. Pada orang yang dapat mereka percaya. Kemarin kamu pergi ke kacamatan Kalimati ya? Tanya Ustadz Danus. Ketika Ronald berkunjung ke rumah Ustadz tersebut. Dalam rangka membicarakan soal pengobatan Tiwi. Iya betul. Memang kenapa Ustadz? Jawab Ronald dan balik bertanya. Ronald merasa heran. Kenapa Ustadz Danus bertanya seperti itu. Seolah-olah dia mengetahui kemana Ronald pergi. Jangan-jangan apa yang mereka bicarakan. Ustadz Danus juga tahu. Pikir Ronald. Kamu belum sholat juga? Tanya Ustadz Danus pelan. Mirip Gumaman. Mengabaikan pertanyaan Ronald. Belum Ustadz. Pikiran saya belum tenang. Jawab Ronald asal. Dan sedikit sungkan. Dengan sholat justru pikiran menjadi tenang. Makanya lakukan dengan segera. Biar pikiranmu tenang. Kata Ustadz Danus dengan senyuman. Ronald hanya nyengir. Tanpa menjawab apa yang disarankan Ustadz Danus. Kau Ustadz tahu kalau saya kemarin kekali mati? Ronald kembali mengulang pertanyaannya tadi. Hati Ronald memang merasa penasaran. Kenapa Ustadz Danus mengetahui kemana dia kemarin. Karena itulah dia mengulang pertanyaannya. Saya tidak tahu kalau kamu kekali mati. Saya cuma sekedar mengaitkan. Untuk meyakinkan tembakan yang sekarang ada dalam pikiran saya. Ucap Ustadz Danus. Setelah mengetahui bahwa gengguan yang menimpak keluargamu berasal dari Bukit Lampu. Sejak itu saya selalu memantau keberadaan makhluk yang ada di sana. Ustadz Danus diam sesaat. Rasa penasaran di hati Ronald semakin besar. Dia membenarkan duduknya dengan sedikit mencondongkan badan kak Ustadz Danus. Sehingga posisinya yang tadi bersandar. Sekarang agak miring ke depan. Kemarin saya merasakan ada beberapa dari makhluk itu yang bergerak ke arah kalimati. Kalau memang kamu berada di kalimati waktu itu. Bisa saya pastikan makhluk kastrel tersebut selalu mengawasimu. Dan terkadang ikut bersamamu. Lanjut Ustadz Danus menerangkan. Yang membuat Ronald semakin penasaran dan agak cemas. Dia mengawasi saya. Untuk apa dia mengawasi saya? Tanya Ronald. Sebenarnya yang mereka incara adalah kamu. Istrimu hanyalah jalan baginya. Untuk menguasaimu. Jawab Ustadz Danus. Lalu kenapa sukma Tiwi yang mereka bawa? Kening Ronald berkerut dengan mata menyipit. Karena Tiwi lebih gampang mereka kuasai. Kamu memiliki mental yang kuat. Yang tidak gampang dikuasai oleh rasa takut. Karena itu mereka tidak bisa merasukimu. Jawab Ustadz Danus kemudian dia meraih gelas yang ada di atas meja. Lalu menyeruput kopi yang ada di dalamnya. Tentu saja setelah menawarkan Ronald terlebih dahulu. Ronald pun ikut menyeruput kopi yang tadi dihidangkan istri Ustadz Danus. Setelah mengembalikan gelas kopi ketatakan. Ronald berniat untuk bertanya. Untuk saat ini mereka belum mampu memaksa sukmamu keluar. Maka inilah jalan yang mereka tempuh. Dengan mengganggu istrimu. Mereka mengharapkan agar kamu panik. Ketika panik itulah. Makhluk tersebut punya kesempatan. Untuk menguasai ragamu. Atau setidaknya bisa memaksa sukmamu keluar dari raga. Belum sempat pertanyaan keluar dari mulut ronal. Ustadz Danus telah memberikan keterangan lebih lanjut. Supaya yang mereka inginkan tidak tercapai. Makanya kamu segera mengerjakan sholat yang lima waktu. Kalau bisa sering-sering membaca yatayat suci. Saran Ustadz Danu kemudian. Yang diiyakan Ronald. Dengan sholat dan membaca yatayat suci. Makhluk itu tidak akan bisa mendekatimu. Tapi kalau tidak ada benteng pertahanan sama sekali. Maka kamu akan terus diikuti. Mereka tidak hanya mengganggu kamu. Tapi juga mengganggu orang yang bersama kamu. Atau orang yang kamu datangi. Lanjut Ustadz Danu memberi penjelasan. Apa yang dikatakan Ustadz Danu benar adanya. Karena waluk itu memang selalu mengawasi Ronald. Bahkan terkadang dia mengikuti Ronald. Seperti waktu Ronald ke kacamatan kali mati. Apa yang terjadi di rumah Herman kemarin. Semua itu ulah anak buah Ratu Kencanawangi. Mereka kesal. Karena Herman menyanggupi untuk membantu Ronald. Anak buah Ratu Kencanawangi langsung mengganggu keluarga Herman. Untunglah Herman memiliki firasat yang bagus. Setelah Ronald pergi dia langsung membaca yatayat suci di rumahnya. Tidak hanya itu. Herman juga sholat sunnah hajat. Meminta perlindungan pada Tuhan. Bahkan dia membaca beberapa surat. Dan meniupkannya pada garam kasar. Lalu menaburkannya di sekitar rumahnya. Apakah saat itu Tewi bisa berinteraksi dengan mereka Ustaz? Tanya Ronald. Iya. Sukma Tewi bisa berinteraksi dengan mereka. Bahkan sekarang Tewi hidup bersama mereka. Cuma sayangnya saya tidak bisa menarik Sukma Tewi kesini. Kenapa Ustaz? Tanya Ronald cemas. Sampai saat ini. Sukma Tewi masih mereka kurung di sebuah tempat. Saya tidak bisa menembus sesuatu yang membentengi tempat tersebut. Ucap Ustaz Danu mengakui. Lalu apa langkah yang harus kita lakukan Ustaz? Ronald minta pendapat. Dia semakin penasaran. Dan juga semakin bersemangat. Untuk menggali pengetahuan dari Ustaz Danu. Saya terpaksa harus sering tafakur. Karena Tewi pasti akan keluar dari tempat tersebut. Setelah dia keluar dan berada di alam bebas. Itulah kesempatan saya untuk menarik Sukma Tewi. Jawab Ustaz Danu. Saya juga ingin melakukan sesuatu. Agar istri saya cepat sadar. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Tanya Ronald. Yaitu saja. Jaga dirimu agar mereka tidak bisa menguasai Sukmamu. Selagi Sukmamu tidak bisa mereka tarik. Mereka tidak bisa untuk memaksamu. Agar mengikuti apa yang mereka inginkan. Jawab Ustaz Danu. Cukup lama juga Ronald berbicara dengan Ustaz Danu. Sampai akhirnya Ronald untur diri. Hati Ronald bisa sedikit lega melihat keseriusan Ustaz Danu menolongnya. Begitu pun dengan Herman. Dia juga bersedia membantu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik terhadap praga Tewi. Lalu bagaimana dengan Tewi? Apa yang dikatakan Ustaz Danu memang benar. Sukmamu Tewi bisa berinteraksi dengan seluruh makhluk astral yang ada di Bukit Lampu. Bahkan interaksi Tewi dengan makhluk tersebut layaknya seperti interaksi Tewi dengan manusia. Tewi juga telah mengetahui bahwa Sukmamu dan raganya sekarang sedang terpisah. Tidak ada jalan lain bagi Tewi. Kecuali dia kabur dari Bukit Lampu dan kembali memasuki raganya. Kembali ke cerita Tewi. Tiba-tiba terdengar suara seperti desisan ular. Bersamaan dengan itu, pintu bergeser dengan pelan. Tewi memutar tubuhnya ke arah pintu yang sedang bergerak. Dia pun segera bangkit dengan perhatian penuh pada celah pintu yang sedikit demi sedikit semakin melebar. Dari celah pintu itu, pandangan Tewi dihadapkan pada hamparan alam yang sangat indah yang langsung membuat matanya membesar. Betapa takjub Tewi melihat pemandangan yang berada di luar kamar tempat dia berada selama ini. Panorama alam yang sangat luar biasa indahnya. Keindahan seperti ini belum pernah dia saksikan seumur hidup. Keindahan yang menyejukkan hati. Tanpa sadar, Tewi mendongakkan kepalanya ke celah pintu. Agar bisa melihat lebih banyak lagi hamparan alam yang ada di luar sana. Jangkauan mata Tewi semakin lebar seiring dengan bergesernya daun pintu. Karena bentuk pintu seperti dua bidang yang menyatu, membuat masing-masing bidang bergeser ke samping yang berlawanan arah. Keindahan daun pintu yang berpelitur coklat mengkilap disertai panorama pemandangan di luar, membuat Tewi melupakan suara yang mirip di sisa nular tersebut. Entah dari mana suara itu berasal, mungkin karena pergesekan bagian bawah pintu dengan landasannya. Sebab ketika pergerakan daun pintu berhenti, suara itu pun ikut berhenti. Tapi entahlah, karena suaranya sangat aneh. Persis seperti desisan ular yang membuat tengkuk merinding. Mata Tewi membelalak dengan jerit takjub lepas dari mulutnya ketika melihat hamparan pemandangan yang indah di luar sana. Ketika Tewi mengarahkan pandangannya keluar, matanya langsung disambut oleh hamparan daun jeruk yang banyak tumbuh di sekitar alamat. Layaknya seperti kebun jeruk. Pucuk daun jeruk tersebut sangat rimbun dan menyatu seolah membentuk hamparan permadani berwarna hijau. Itulah yang membuat Tewi berkumam tanpa sengaja, dengan mulut melepaskan pujian. Dari lokasi Tewi berdiri, terlihat hamparan itu miring menukik, yang menandakan bahwa kamar Tewi saat ini berada di tempat yang paling tinggi. Mungkin mirip seperti villa di puncak bukit, yang dikelilingi oleh hektaran kebun teh. Hamparan dedaunan tersebut berujung di area persawahan yang sedang menguning oleh buliran padi. Sawah pun terlihat bahamparan permadani berwarna emas. Setelah amparan sawah, ada beberapa gundukan bukit yang menculang ke angkasa. Bukit itu bahberbaris mengelilingi area persawahan. Seolah-olah area persawahan sengaja dipagari dengan barisan bukit. Hijaunya berbukitan sangat kontras dengan warna padi yang telah menguning. Sungguh amparan alam seperti ini akan mengundang ticak kagum siapapun yang melihatnya. Seperti sebuah lukisan dengan perwarnaan yang sangat sempurna. Iya, tentu sangat sempurna. Karena keindahan tersebut adalah hasil karya sang pencipta. Tuhan yang maha kuasa. Pemandangan yang indah kan Bunda Ratu? Kasihkan Tewi terganggu oleh sebuah pertanyaan. Tewi memutar tubuh menghadap ke sumber suara yang barusan ia dengar. Ternyata pertanyaan itu keluar dari mulut Ratu Kencanawangi yang sedang berdiri di samping Gendayana. Dahi Tewi bergerut dengan mata sedikit menyipit menyaksikan kehadiran Ratu Kencanawangi. Iya, pemandangan yang indah. Tapi sejak kapan kamu berada di sana? Saya tidak melihat kapan kamu datang dan memasuki ruangan ini? Tanya Tewi. Memang Tewi merasa aneh dengan ular Ratu yang satu ini. Tiba-tiba dia hadir begitu saja. Tiba-tiba berdiri di samping si cepot. Tiba-tiba bertanya yang membuat Tewi terganggu dan terpaksa mengakhir matanya untuk menikmati indahnya bentangan alam. Jangankan mengucapkan salam. Dari mana dia masuk saja tidak jelas cenderungannya. Padahal Tewi persis berada di depan pintu yang mengangah lebar. Benar-benar pelakor, tak jelas. Batin Tewi. Bunda Ratu tidak bisa melihat saya ketika saya memasuki ruangan ini tadi. Karena pikiran Bunda Ratu sedang tercurah pada pemandangan yang ada di depan sana. Sehingga kehadiran saya, Bunda Ratu abaikan. Jawab Ratu Kencanawangi sambil menunjuk keluar ruangan. Sebenarnya walaupun Tewi berdiri di depan pintu tanpa memperhatikan pemandangan, Tewi tetap tidak akan melihat kehadiran Ratu Kencanawangi. Karena dia memang sengaja melenyapkan dirinya agar tidak terlihat oleh Tewi. Jadi jawaban Ratu Kencanawangi itulah hanya sebuah kebohongan. Untuk perjalanan jauh, Ratu Kencanawangi harus menempuhnya dengan cara terbang. Sementara kalau dia terbang, wujudnya akan berubah menjadi sekor ular berkepala manusia dengan dua sayap. Tentu Ratu Kencanawangi tidak mau bila Tewi melihat wujudnya yang asli. Hal ini jelas akan menjatuhkan reputasinya sebagai calon istri kedua Ronald. Namun bagi Tewi, dia juga tidak peduli dengan Ratu Kencanawangi. Malah kalau bisa, dia akan selalu mengabaikan makhluk yang satu ini. Cuma Tewi merasa kaget saja dengan cara kedatangannya. Tiba-tiba sudah hadir saja tanpa basa-basi. Bahkan tidak jelas entah muncret dari mana itu makhluk. Oh iya, melihat pemandangan yang ada di luar. Rasanya saya ingin pergi ke sana. Berada di kamar terus membuat saya jenuh. Bolehkah saya berjalan-jalan di sekitar daerah sini Ratu Kencanawangi? Tewi melepaskan senyum dari bibirnya. Dia harus berusaha bersikap baik terhadap Ratu Kencanawangi. Agar rencananya untuk kabur dari tempat ini bisa terwujud. Tentu saja Bunda Ratu, lakukan apa saja yang bisa membuat Bunda Ratu betah berada di sini. Jawab Ratu Kencanawangi. Terima kasih Ratu Kencanawangi. Setelah mengucapkan terima kasih, Tewi memutar tubuh kembali menghadap ke arah pintu yang masih terbuka. Tapi Bunda Ratu tidak boleh keluar dari kamar ini sendirian. Berbahaya buat Bunda Ratu. Kata-kata Ratu Kencanawangi membuat Tewi berbalik. Kembali menghadap ke arah Ratu Kencanawangi. Lalu siapakah yang akan menemani saya? Tanya Tewi. Mata Tewi mengarah pada Ganayana yang dari tadi tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Bahkan posisinya pun tidak berubah. Berdiri seperti orang dalam keadaan istirahat di tempat, dalam acara baris berbaris. Ketika pandangan Tewi membentur Ganayana, timbul kecurigaan di hati Tewi. Jangan-jangan Ganayanalah makhluk yang akan menemani dia. Saya telah perintahkan Ganayana untuk mengawal Bunda Ratu. Kemana pun Bunda Ratu pergi. Sial. Hati Tewi merutuk. Ternyata kecurigaannya benar. Makhluk cebol itulah yang akan menemaninya. Ihh. Tewi bergidik ketika membayangkan makhluk tersebut setiap saat berada bersamanya. Bagaimana kalau yang menemani saya salah satu dari pelayan perempuan yang tadi kesini? Tanya Tewi menawar. Ratu Kencana Wangi hanya diam dengan ekspresi wajah sulit diartikan. Soalnya si Ganayana itu lelaki, bukan murim saya. Tidak baik perempuan berdua-duaan dengan lelaki yang bukan murimnya. Pamali. Kata Tewi melanjutkan dengan sebuah alasan. Mendengar apa yang disampaikan Tewi, Ratu Kencana Wangi menatap tajam ke arah Ganayana. Dia bergeser yang membuat posisinya sekarang membelakangi Tewi. Kemudian Ratu Kencana Wangi membuka mulutnya ke arah Ganayana. Lalu dengan perlahan lidahnya menyembul keluar. Bergerak ke arah Ganayana. Lidah itu panjang menjulur hampir satu jengkal orang dewasa. Tapi yang aneh, bentuk dari lidah Ratu Kencana Wangi tersebut persis seperti lidah ular. Lidah Ratu Kencana Wangi bergerak turun naik dengan kedua cabangnya bergetar. Dari dua ujung lidah itulah terdengar suara mendesis. Persis seperti suara ketika pintu terbuka tadi. Apa yang terjadi pada Ratu Kencana Wangi tidak terlihat oleh Tewi. Karena posisi Tewi dipunggungi oleh Ratu Kencana Wangi. Begitu pula suara desisannya. Suara itu tidak terdengar oleh Tewi sama sekali. Ganayana, setelah saya perintahkan nanti. Maka ubahlah wujudmu menjadi pemuda tampan. Yang bisa membuat Bunda Ratu jatuh cinta. Pintar Ratu Kencana Wangi dengan berbisik. Apa yang dikatakan Ratu Kencana Wangi juga tidak terdengar oleh Tewi. Setelah menyampaikan kalimatnya dan melihat gerakan kepala Ganayana yang mengangguk pelan. Ratu Kencana Wangi kembali bergeser ke samping Ganayana. Dan memutar tubuh ke arah Tewi. Ratu Kencana Wangi menatap lembut Tewi. Tapi dibalik kelembutan itu, hatinya sedang sibuk merapal mantra untuk mempengaruhi alam bawah sadar Tewi. Ganayana, perlihatkan wujud aslimu. Tita Ratu Kencana Wangi menggelegar. Setelah sempat melepaskan seolah senyum pada Tewi. Kali ini, suara Ratu Kencana Wangi jelas terdengar oleh Tewi. Tiba-tiba hanya dalam kedipan mata, Ganayana berubah menjadi seorang pemuda yang sangat gagah. Tewi terkesia berbarengan dengan suara pekikan yang lepas dengan sepontan. Tewi kehilangan kontrol. Pikirannya telah berubah karena disusupi oleh sesuatu yang dikirim Ratu Kencana Wangi lewat mantra-mantranya tadi. Mulut Tewi mengangat demi melihat sosok pemuda yang mirip dengan aktor idolanya. Berdiri di samping Ratu Kencana Wangi, sedangkan Ganayana raib entah kemana. Pemuda itu berpakaian lengkap dengan celana bahan berwarna hitam. Dipadu ke meja berwarna putih yang ditutupi oleh cas yang juga berwarna hitam. Rambutnya cepat, dengan alis rapi yang terukir di atas sepasang mata dengan tatapan tajam. Mulut terkatup rapat membuat jelas garis bibirnya yang seksi. Tidak ada kumis di antara bibir dan hidung mancung lelak itu. Terlihat sangat rapi dan maskulin. Memang pantas untuk menjadi pengawal khusus. Melihat pemuda itu mengingatkan Tewi pada salah satu aktor idolanya, yaitu Jet Li. Walau perempuan, tapi dari dulu Tewi memang sering menonton film laga. Mungkin hal itu yang membuat dia lebih mengidolakan aktor laga daripada K-pop. Memang itulah kehebatan makhluk astral. Dia bisa menyerupai siapa saja. Bagaimana Bunda Ratu? Inilah wujud asli Ganayana. Ucap Ratu Kencana Wangi dengan senyum sumperinga. Memperkenalkan wujud baru Ganayana. Ratu Kencana Wangi berbohong karena wujud asli Ganayana yang sebenarnya adalah makhluk cekol tadi. Ya, bolehlah. Jawab Tewi menjaga image sambil mengangkat bau dan meruncingkan mulut. Tentu mendengar jawaban Tewi tersebut membuat hati Ratu Kencana Wangi semakin gembira. Apa yang dia inginkan akan segera telaksana. Tidak sia-sia dia menggunakan ilmu kanuraganya untuk mempengaruhi pikiran Tewi. Ternyata usahanya membuahkan hasil. Tewi seolah terhipnotis dan lupa kalau dia telah memiliki suami. Dalam pikirannya seolah-olah dia adalah gadis remaja yang sedang dimabuk asmara. Sekarang Bunda Ratu silahkan istirahat dulu. Ucap Ratu Kencana Wangi sambil berjalan mendekati Tewi. Sesaat kemudian Ratu Kencana Wangi meraih tangan Tewi dan mengajaknya menuju ruangan. Tewi tidak membantah sedikitpun saat ini dia mengikuti saja bakkerbo di cucuk hidungnya. Ketika Ratu Kencana Wangi melewati Ganayana seperti ada pesan tersirat yang disampaikannya pada Ganayana. Setelah mengangguk Ganayana melangkah keluar lalu menghilang. Bersamaan dengan itu pintu ruangan langsung tertutup. Sebenarnya Tewi merasa ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Tapi dia tidak tahu apa penyebabnya. Akhirnya dia seperti orang bingung yang sedang mengingat-ingat sesuatu. Setelah pantatnya menyentuh pinggir ranjang, mata Tewi langsung terasa berat dengan kantuk yang luar biasa. Perlahan istri Ronald itu merbahkan diri di atas pembaringan dan matanya pun terpecam. Senyum di bibir Ratu Kencana Wangi semakin melebar ketika Tewi telah lelap dalam tidurnya. Sekarang kamu telah dibawa pengaruh saya. Semua yang saya katakan harus kamu turuti. Saat ini kamu hanyalah sebuah wayang yang akan saya mainkan untuk memancing Ronald ke sini. Bumam Ratu Kencana Wangi dengan mata berkilat kemerahan. Kini bola mata Ratu Kencana Wangi terlihat berbeda. Bola matanya berwarna merah. Tidak ada lingkaran hitam di tengah bola mata tersebut. Yang ada hanya titik-titik hitam bertebaran di sekitar bola mata yang merah menyala. Ketika mengetahui Ronald meminta bantuan pada Ustaz Danu dan Dr. Herman membuat Ratu Kencana Wangi marah. Bantuan dari kedua orang itu jelas akan mempersulit Ratu Kencana Wangi untuk mendapatkan Ronald. Bahkan kemungkinan Ustaz Danu bisa menarik Suk Matiwi dan mengembalikan ke dalam raganya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Ratu Kencana Wangi. Dia merasa mendapat lawan yang cukup berat. Karena hal itu, dia memerintahkan nanak buahnya untuk terus mengawasi Ronald. Mereka akan terus mencari kesempatan untuk menculik Ronald. Namun sampai saat ini belum ada peluang buat itu. Begitu pula dengan cara mereka menyandaratiwi. Rasanya butuh waktu lama untuk mempengaruhi emosi Ronald. Raga Tiwi telah ada yang mengurus. Dan Suk Matiwi akan terus diincar Ustaz Danu untuk dikembalikan ke dalam tubuhnya. Artinya Ratu Kencana Wangi akan terus-menerus berperang dengan Ustaz Danu. Ustaz itu bukan orang sembarangan karena beberapa bulan yang lalu Ustaz tersebut mampu mengusir semua anak buah Ratu Kencana Wangi yang merasuki tubuh Tiwi. Bahkan tidak itu saja, Ustaz Danu juga mampu memakai Raga Tiwi. Sehingga tidak bisa lagi dirasuki oleh anak buah Ratu Kencana Wangi. Karena rencana awal Ratu Kencana Wangi dapat perlawanan, maka Ratu Kencana Wangi merubah dengan rencana kedua. Ganayana yang akan melaksanakan rencana tersebut. Dengan menjelma menjadi lelaki rupawan, dia akan merebut cinta Tiwi. Setelah itu Tiwi akan dikuasai oleh Ganayana. Dan dengan ilmunya, Ratu Kencana Wangi akan terus merusak pikiran Tiwi. Agar dia lupa masa lalunya. Ilmu inilah yang sangat berbahaya. Karena setelah seseorang kena ilmu tersebut, dia akan lupa dengan masa lalunya. Kalaupun dia bisa kembali ke alam manusia, dia akan seperti orang kebingungan dan linglung. Bahkan tidak sedikit yang menjadi gila. Tapi hal ini biasanya terjadi bila orang itu sempurna, alias Raga dan Sukmanya menyatu. Sementara saat ini hanya Sukma Tiwi, yang bisa dikuasai Ratu Kencana Wangi. Sedangkan Raganya tidak. Karena itulah Ratu Kencana Wangi menggunakan Ganayana, berusaha membuat Tiwi tergila-gila pada Ganayana. Tiwi membuka mata. Saat ini dia merasakan keadaannya lebih tenang dan segar. Dia melirik ke arah meja yang ada di samping ranjang. Ternyata ada Ratu Kencana Wangi. Entah sejak kapan Ratu Kencana Wangi duduk di sana. Selamat pagi Bunda Ratu. Dengan senyum tersungging, Ratu Kencana Wangi menyapa Tiwi. Melihat dia begitu bersaja dengan balutan pakaian Mbak Ratu dalam film-film zaman dulu. Lengkap dengan perhiasan dan tiaranya. Pagi. Dahi Tiwi berkerut. Itu bukan jawaban Tiwi untuk Ratu Kencana Wangi. Tapi sebuah pertanyaan. Iya pertanyaan. Pagi. Kapan malamnya? Pertanyaan itu yang ada dalam hati Tiwi. Dia memang tertidur. Tapi saat itu hari belum malam. Dia masih ingat waktu Ratu Kencana Wangi menggiringnya menuju ranjang. Kemudian dia merasakan kantuk yang teramat sangat. Lalu tertidur. Kalau sekarang sudah pagi, itu artinya dia tidur sangat lama. Dari sore sampai pagi. Rasanya Tiwi tidak pernah tidur selama itu. Makanya dia bertanya dengan tatapan heran pada Ratu Kencana Wangi. Iya pagi Bunda Ratu. Sekarang sudah pagi. Jiwa Beratu Kencana Wangi dengan senyum. Masih terukir di wajah. Perasaan saya kemarin tertidur hari masih sore. Kok bisa saya tiduran selama itu? Tiwi merasa tidak percaya dengan apa yang dia alami. Mungkin Tiwi jauh lebih tidak percaya lagi. Andai kata dia mengetahui sudah berapa lama dia berada di alam jin. Sebenarnya Tiwi berada di alam jin sudah satu minggu. Walau yang dirasakan Tiwi hanya satu hari, satu malam saja. Memang, waktu yang ada di alam gaib berbeda dengan waktu yang ada di alam nyata. Satu minggu manusia menikmati hari di alam nyata. Namun di alam jin hal itu terkadang cuma satu hari saja. Jadi jangan heran kalau ada orang yang tersesat ke alam jin. Waktu yang dia katakan berbeda dengan waktu yang kita alami. Dia mengatakan bahwa dia berada di tempat tersebut hanya satu hari. Padahal warga dan tim Sar telah sibuk mencarinya berhari-hari. Benar Bunda Ratu? Bunda Ratu tidur cukup lama dan terlihat begitu nyenyak? Jawab Ratu kencana wangi. Tiwi menarik nafas panjang dan menggeliat. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat pakaian yang melekat padanya. Busana yang membalutnya bukanlah pakaian yang dia kenakan kemarin. Sehingga pertanyaan meluncur dari mulutnya dengan spontan. Siapa yang mengganti pakaian saya? Kenapa pakaian saya seperti ini? Saya Bunda Ratu. Jawab Ratu kencana wangi mengakui. Kamu? Berarti kamu telah membuka pakaian saya? Melihat tubuh saya? Kenapa juga pakaian saya berwarna merah? Saya tidak suka warna merah dan model seperti ini. Mata Tiwi melotot dengan beberapa pertanyaan yang meluncur dari mulutnya. Tatapan Tiwi begitu tajam dengan wajah ditekuk. Pikiran Tiwi memang telah berubah sejak dimantra oleh Ratu Kencana Wangi. Dia jadi angin-anginan. Ingatannya hilang-hilang timbul. Karena dia tidak senang dengan pakaian tersebut. Soal siapa yang mengganti pakaiannya yang dia ributkan. Padahal pakaiannya sudah pernah berganti sebelumnya. Iya, begitulah. Namanya juga pikiran hilang-hilang timbul. Tiwi memang kesal dengan pakaian yang membalutnya. Menurut Tiwi, pakaian yang dia kenakan sangat kuno dan memalukan. Apalagi pakaian yang sama dengan pakaian yang dipakai oleh Ratu Kencana Wangi. Cuma perhiasannya saja yang tidak sama. Dan makota yang dipakai Ratu Kencana Wangi juga jadi pembeda. Pakaian ini mengingatkan Tiwi pada Nyirorokidul dalam film horor. Jelas Tiwi tidak suka dengan pakaian seperti ini. Bikin merinding. Tidak, Bunda Ratu. Saya tidak membuka pakaian Bunda Ratu. Kalau Bunda Ratu tidak suka dengan pakaian tersebut, kami siap menggantinya dengan pakaian yang sesuai dengan keinginan Bunda Ratu. Suara Ratu Kencana Wangi terdengar lembut. Kelihatan dia berusaha untuk sabar menghadapi sikap Tiwi. Saya ingin kau soblong sama celana jin. Kata-kata Tiwi terdengar ketus. Rasa kesalnya pada Ratu Kencana Wangi membuat Tiwi berkata sesuka hati. Dari tadi, setiap melihat Ratu Kencana Wangi, rasa kesal selalu ada di hati Tiwi. Cuma dia tidak tahu penyebab kekesalannya tersebut. Pengaruh mantra Ratu Kencana Wangi masih ada di pikiran Tiwi. Itulah yang membuat dia lupa dengan kesalahan Ratu Kencana Wangi yang berniat merebut suaminya. Baik Bunda Ratu, jawab Ratu Kencana Wangi masih dengan nada lembut. Ambilkan sekarang. Cepat! Bentak Tiwi. Tiwi tahu Ratu Kencana Wangi adalah pemimpin di sini. Tapi karena ada rasa kesal di hati, makanya Tiwi memanfaatkan momen tersebut untuk membentak-bentak makhluk penguasa wilayah itu. Kapan lagi bisa membentak penguasa? Pikir Tiwi. Mumpung lagi dibaikin. Baik Bunda Ratu, jawab Ratu Kencana Wangi kemudian dia berdiri. Ratu Kencana Wangi melangkah ke sisi ranjang dan berhenti di sana sambil menatap ke Ratu Tiwi. Kemudian mengangkat tangan kanan dengan jempol menyatu dengan jari tengah lalu mencantikannya. Terdengar suara berdenting yang diringi senyum Ratu Kencana Wangi. Kemudian Ratu itu memutar tubuh lalu berjalan kembali ke tempat semula. Dia kembali duduk di tempat tadi dengan anggun. Apakah pakaian seperti itu yang Bunda Ratu inginkan? Tanya Ratu Kencana Wangi dengan senyum melebar sambil membenarkan posisi duduknya. Mana pakaiannya? Pakaian belum diberikan kok kamu malah kembali ke situ? Tanya Tiwi sewat. Bunda Ratu telah memakainya. Senyum Ratu Kencana Wangi semakin lebar. Reflek Tiwi menunduk seketika mulutnya menghangat dengan mata membulat. Dia benar-benar heran dengan apa yang dia alaminya. Pakaian Tiwi telah berubah. Sekarang dia mengenakan kaos oblong dan celana jin. Sungguh aneh. Dia tidak merasakan sama sekali proses bergantian pakaian tersebut. Itu buktinya kalau kami tidak perlu membuka pakaian Bunda Ratu bila ingin menggantinya. Kata Ratu Kencana Wangi sambil senyum kegelian. Melihat sikap Tiwi yang seperti orang bego. Masih dengan tidak percaya Tiwi menatap Ratu Kencana Wangi. Kemudian beralih menatap kaos oblong yang sekarang dia pakai. Benar-benar aneh. Batin Tiwi. Negeri yang aneh. Negeri apa ini? Semuanya serbat Ting. Mengganti pakaian pakai Ting. Kemarin Ganayana keluar ruangan juga cukup dengan Ting. Bahkan ketika manusia tampan muncul di sini juga dengan Ting. Aneh. Benar-benar aneh. Kepala Tiwi sempat menggeleng-geleng dengan kenyataan yang sedang dia hadapi. Mungkin dia sekarang sedang tersesat dan berada di alamat palsunya Ayu Ting-Ting. Entahlah. Yang jelas di sini apa-apa memang serbat Ting. Ketika Tiwi sibuk dengan pikirannya tiba-tiba sekumpal kabut tipis keluar dari hidung Ratu Kencana Wangi. Perlahan kabut itu menuju ke arah Tiwi. Kabut itu seperti terhisap oleh tarikan nafas istri Ronald tersebut. Tiwi seperti tersedap lalu diam dengan pandangan kosong. Ada senyum yang muncul di bibir Ratu Kencana Wangi. Kali ini senyum itu agak sinis dan dibalut aroma kelicikan. Setelah menghisap sesuatu yang berbentuk kabut hitam tersebut Tiwi seperti kaku sesaat. Kemudian Kemana Ganayana? Tanya Tiwi seketika. Gelagatnya seperti orang yang sedang terkejut karena tiba-tiba ingat sesuatu yang terlupakan. Rupanya setelah kabut terhirup oleh Tiwi semua yang berhubungan dengan pakaian sirna dari ingatannya. Ini pikiran Tiwi dipenuhi oleh bayangan Ganayana yang tampan mempesona. Ingin rasanya Tiwi segera bertemu dengan pemuda kegah itu. Bahkan bukan saja sekedar ingin bertemu tapi hatinya seperti disusupi rindu. Ganayana sedang mempersiapkan diri untuk mengajak Bunda Ratu jalan-jalan. Bukankah Bunda Ratu ingin keluar untuk menikmati indahnya alam di sekitar sini? Ratu Kencana Wangi kembali berdiri dan mengabiri Tiwi. Lalu duduk di sisi ranjang berhadapan dengan istri Ronald tersebut. Senyum masih bermain di pipi Ratu Kencana Wangi tapi senyum kali ini penuh dengan kelicikan karena ada sebuah rencana yang akan dia lakukan untuk Tiwi. Iya saya memang ingin menikmati alam yang ada di sekitar sini. Panggilah Ganayana suruh secepatnya dia datang ke sini. Perintah Tiwi seperti ada kilatan merah terbesit di kedua bola mata Ratu Kencana Wangi mendengar perintah Tiwi tersebut. wajahnya pun ikut memerah. Rasa kesal di hati Ratu Kencana Wangi seakan tak terbendung. Dari tadi Ratu Kencana Wangi berusaha untuk sabar menghadapi manusia yang ada di depannya ini. Namun kali ini sabar itu seolah-olah tak kuat lagi untuk dipertahankan. Perutnya penuh oleh rasa muak. Dia adalah Ratu di sini penguasa dan berkuasa penuh di wilayah kekuasaannya. Semua makhluk yang ada di bukit lampu tunduk dan hormat padanya. Tapi wanita yang satu ini telah melampui batas tidak hanya membentak tapi juga sudah berani memerintah seolah-olah Ratu Kencana Wangi adalah pelayannya. Tangan Ratu Kencana Wangi bergerak perlahan hendak mencekek leher Tiwi. Hatinya benar-benar gergetan ingin menghabisi istri Ronald tersebut. Tapi gerakan itu terhenti ketika ingat bahwa Tiwi sangat ia butuhkan untuk memancing Ronald. Iya saya akan segera memanggilnya sebelum Ganayana datang. Bunda Ratu sebaiknya makan dulu. Bukannya mencekik malah kalimat seperti itu yang keluar dari mulut Ratu Kencana Wangi. Kelihatan dari raut wajahnya Ratu Kencana Wangi sedang berusaha menahan amarah. Bersamaan dengan itu pintu terbuka dan terlihat tujuh remaja putri berdiri di sana dengan masing-masing membawa baki. Rupanya makanan untuk Tiwi telah tiba. Sementara Bunda Ratu makan saya pergi dulu mencembutkan Nayana. Kata Ratu Kencana Wangi dia sudah tidak betah berada bersama Tiwi ingin secepatnya pergi kembali ke istananya. Iya baiklah tapi jangan pakai lama jawab Tiwi yang membuat wajah Ratu Kencana Wangi semakin kejut. Setelah pamit Ratu Kencana Wangi menuju pintu yang telah terbuka. Tujuh pelayan membungkuk ketika Ratu Kencana melewati mereka. Setelah Ratu Kencana Wangi berada di luar berulah ketujuh pelayan tersebut masuk dan dengan sendirinya pintu pun tertutup. Mereka menata hidangan di atas meja. Setelah itu membersilahkan Tiwi untuk menikmatinya. Tiwi turun dari ranjang dan duduk di kursi bekas Ratu Kencana Wangi tadi. Tiwi tidak memikirkan apakah dia sudah mandi atau belum. Yang penting baginya makan dulu. Berhubung tiba-tiba perutnya langsung kukuruyuk. Maklumlah pikirannya lagi gak beres. Selagi rasanya badan masih nyaman mandi urusan belakang. Itu kira-kira prinsip Tiwi. Sejak terkena mantra-mantra Ratu Kencana Wangi terkadang Tiwi tidak menjadi dirinya sendiri. Sifatnya jadi jauh berbeda. Ketika Tiwi akan menikmati hidangan para pelayan beranjak ke dekat pintu. Disanalah mereka menunggu Tiwi sampai selesai bersantap. Sampai disini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh.